Assalamualaikum Wr Wb Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan yang kriuk-kriuk renyah guri Terbuat dari singkong yaitu keripik comring alias comro garing Cara pembuatannya sangat gampang dengan rasanya yang sangat mantul banget, enak pokoknya Jadi disini saya sudah siapkan bahan utamanya ada 1 kg singkong Ini singkongnya sudah saya kupas dan cuci bersih Sekarang singkongnya kita haluskan Untuk cara menghaluskannya bebas Bisa diparut manual atau diparut mesin Bisa juga dicoper atau di blender Jadi sekarang saya akan menghaluskannya dengan cara dicoper Tapi sebelum dicoper saya akan memotong-motong dulu ya si singkongnya Jadi potongan-potongan kecil seperti ini biar nanti pas penggilingan atau pas pencoperannya itu lebih mudah Oh ya untuk membuat comring ini gunakan singkong yang bagus ya Jangan singkong yang keras Terus singkong yang bagus supaya hasilnya juga bagus Oke ini pemotongan singkongnya sudah selesai Jadi sekarang kita haluskan Disini saya akan menghaluskan singkong dengan menggunakan chopper Jadi singkongnya kita masukkan Akan saya tambahkan ini ada 500 ml air Pakai airnya supaya nanti pas penggilingannya itu cepat halus Kita tutup Kalau singkongnya sudah halus Sekarang kita peras ya Alias kita buang airnya Disini saya akan memerasnya menggunakan serbet bersih Lalu kita tuang sedikit-sedikit Diperas sekering mungkin ya Jangan sampai terlalu banyak mengandung air Jadi pakai lap seperti ini lebih efektif Oke Ini jangan dibuang Nanti endapannya kita ambil Atau sari pati dari singkongnya Kita pakai lagi Singkongnya kita masukkan di dalam wadah besar Oke Untuk 1 kg singkong Jadi hasilnya segini ya Kalau sudah dibuang airnya Diparut Tidak terlalu banyak memang Tapi cukup lah Sekarang saya akan tambahkan Ini ya Ini kelapa parut Ini kelapa parut yang ukuran sedang Saya akan pakai 3 sendok Karena ini saya pakai 1 kg tidak terlalu banyak 3 sendok makan Ini tampuran kelapa parut ini Nanti akan menambah Rasanya lebih gurih dan lebih renyah Oke saya tambahkan 3 sendok Pool ya Saya masukkan 1 saset bumbu kaldu Untuk merek dengan rasanya bebas Tambahkan sedikit garam Saya masukkan setengah sendok teh Ketumbar bubuk Ya Dan disini ada bumbu yang harus dihaluskan Ini ada 3-4 siung bawang putih Satu ruas kencur Dan beberapa biji cabai rawit Untuk cabai rawitnya opsional ya Mau ditambah atau dikorengi It's okay Jadi sekarang bumbu ini kita haluskan Ini bumbunya sudah halus Saya masukkan semua Kedalam parutan singkong Saya tambahkan juga Ini ada Irisan 2 batang daun bawang Lalu Semua bahan ini kita aduk merata Aduk merata ya Jangan sampai ada singkongnya Yang masih bergumpal-gumpal Atau bergerindil Yang mau menambahkan penyedap Atau macin Bisa ditambahkan secukupnya Oke ini sudah tercampur dengan Sempurna Saya akan tambahkan Ini ada 100 gram Tepung tapioca Atau tepung kanji Atau tepung aci Dan saya tambahkan juga Ini ada 30 gram Atau 3 sendok makan Tepung terigu Jadi kita campurkan ya Tepung aci sama tepung terigu Lalu kita galuh Kita aduk sampai merata Ini sudah tercampur ya Dengan merata Sekarang kita masukkan Ini ada handapan Seri pati singkong Atau Tadi perasan air singkong ya Jadi ini seri patinya Alias acinya Kita masukkan aja ke dalam adonan Kita aduk merata Oke ini sudah semua ya Sekarang saya tambahkan 100 gram margarin atau mentega Kita tambahkan secara bertahap Tambahkan sedikit aja dulu ya Kurang lebih 30 sampai 40 gram Sekarang saya akan Mengaduknya dengan tangan Jadi kita tambahkan Margarinnya Atau menteganya Saya tambahkan 50 gram aja ya 50 gram Jangan terlalu banyak Cukup 50 gram semuanya Aduk sampai kalis Dan ini sudah Ini ya Sudah sempurna Adonannya sudah sangat kalis Jadi sekarang waktunya pencetakan Disini saya siapkan plastik Untuk ukurannya bebas Saya ukuran kecil seperti ini Jadi plastik dan gelas Ya bawah Jadi cara pencetaknya cukup gampang Simple dan praktis Saya akan membuatnya kecil-kecil Sebesar kelereng Ya Taruh di plastik Kita tutup Lalu kita tekan dengan bawah gelas Nah Ya ini sudah jadi langsung Jadi ini kita Pisahkan Dibaki Ya dibaki terpisah Kita ulangi lagi Gampang ya Cara cetaknya Oke Untuk pencetakan combringnya Sudah selesai Jadi saya simpan Beberapa wadah Seperti yang dilihat ya Tuh ada Lima wadah Karena Biar tidak terlalu numpuk Dan untuk mempermudah Nanti penggorengannya Jadi sekarang Kita siapkan Minyak panas Untuk menggoreng Oh iya Buat teman-teman semuanya Atau buat kawan-kawannya Mohon dukungannya ya Karena saya ada Channel Youtube Satu lagi Itu khusus Untuk jalan-jalan ya Atau ke tempat-tempat wisata Nama channelnya Jarambah Vlog Saya tulis di bawah ini Namanya channelnya Jarambah Vlog Mohon untuk dukungannya Subcribe Like Dan komen Dan pastinya Untuk channel yang ini Khusus untuk makanan Di sini Saya sudah panaskan minyak ya Di atas wajar Dan kalau minyaknya Sudah panas Poluma apinya Kita turunkan Menjadi sedang Kita goreng Combringnya Dengan poluma api sedang Kita masukkan Kita sodok Dengan sutil Seperti ini Supaya tidak Pada rusak Kita masuk ya Oke Jangan dibalik dulu ya Nanti kalau bawahnya Sudah agak kering Baru boleh dibalik Kita balik Kalau bawahnya Sudah agak kering Combringnya Kita goreng Sampai garing Berwarna Kecoklatan Ini masih belum mateng Oke Combringnya Kalau sudah berwarna Agak kecoklatan Seperti ini ya Ini sudah mateng Kita angkat Kita tiriskan Kita goreng Sisanya yang Belum digoreng Oke Oke Ini dia Combringnya Sudah mateng Aromanya sangat harum Sekali Harum dari Singkong Ini yang digoreng Ditambah dengan Campuran dari Kelapa Oke langsung aja Sekarang kita Icipici seperti apa Rasanya Combring Alias Combrong garing Saya ambil satu Langsung dua Kita lihat Teksturnya Mari makan Luar biasa Enaknya Renyah Dan juga Bumbunya ini Hard complete Saya banyak Tambahkan Berbagai macam Bumbu Kayak krencur Dan juga Bawang putih Ini lebih enak Jauh lebih enak Daripada yang Dijual di pasaran Karena saya memakai Banyak bumbu Dan complete Serta pakai Parutan kelapa Kalau di Kalau di Pasaran ada yang Jual itu Itu cuma Bumbunya cuma Alakadarnya aja Karena Emang untuk Menekan harga Jadi Kalau untuk Yang saya buat ini Super enak Renyah Garing Dan pastinya Gurih dari Kelapa parut Yang saya Campurkan Pokoknya Saya terrekomendasi Bisa juga Jadi ide usaha Atau ide jualan Kita tinggal Siapkan Plastik Standing Foods Atau Standing Pouch Seperti ini Jadi ini Untuk ukuran kecil Jadi Untuk harga Bisa disesuaikan Tergantung dari Sedikit Atau besar Kecilnya Si Standing Pouch Yang Kita Isi Kurang Kurang lebih Seperti ini Jadi untuk harga Disesuaikan Bisa 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 Yang kita Kita keluarkan Saya Saya Cuma Kasih Contoh Seperti ini Untuk Jadi Ide usaha Atau Ide jualan Oke Kawan Untuk video Comringnya Atau Comrogeringnya Sampai disini dulu Pastinya saya akan Bikin lagi video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye Bye Dan Ciao Sampai jumpa